Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Degri Purama Channel Pada video ini saya ingin Berbagi pengalaman Memperbaiki power supply Radio komunikasi Yang kerusakannya itu Voltasenya itu Di posisi maksimal ya Dan kita adjust disini Tidak berpengaruh Jadi kalau kita putar ke kiri Voltasenya akan Berkurang Sedangkan kita putar ke kanan Akan bertambah Hingga posisi akhirnya mentok Apa saja kerusakannya Ikuti terus video ini Dan jangan lupa Subscribe dan like Agar channel ini semakin berkembang Baiklah Jadi ini adalah power supply Dakai Ya 40 Amper Entah kenapa Petir atau apa Tegangannya itu Tau-tau Melonjak ya Di sekitar 25 Volt Kalau tidak salah Ya Jadi maksimal dari Si trafo ini Nah Bila Anda Mempunyai Masalah yang sama Dengan yang saya alami Jadi Tidak perlu repot-repot Mengganti komponen aktif Dari Modulnya Ya Ini ya Jadi kita tidak perlu repot-repot Mengganti komponen aktif Disini ya IC Apapun transistor D313 nya Yang pasti Anda tinggal buka Lepas satu persatu Transistor jengkolnya nih 2N3055 Kita ukur Satu persatu Karena kalau kita mengukur Dalam kondisi terpasang itu Agak menyulitkan ya Karena beberapa Kakinya itu Sudah terhubung ya Dengan kabel ya Wiringnya ini Sudah saling terhubung Jadi Untuk memastikannya Lebih baik kita lepas Satu persatu Jadi beberapa kali Pengalaman saya Memperbaiki Power Supply ini Posisinya itu Kalau tidak di tengah Ini yang terakhir Saya perbaiki Itu posisinya ada di bawah Ya Transistor yang masalahnya Ini ya Jadi saya memastikan Sebenarnya Yang rusak satu Karena saya membeli Sudah membeli 6 transistor 2N3055 Saya sekaligus Menggantinya ya Takut nanti Di kemudian hari Rusak kembali Ini saya sudah Beri tanda Yang rusak Ini masih bagus Ini masih bagus Ya Sudah beri tanda Jadi short Ya ketika kita ukur Nah yang ini ya Sudah short Kita coba Kalau saya bisa Tunjukkan Ini menunjukkan Angka 1 Jadi kalau Dalam posisi ohm Tahanan Tahanan Jenis meter Saya akan buktikan Bahwa transistor ini Sudah rusak Ini Yang ini ya Ini itu Shot Di kaki Kalau Rastor jengkol itu Kalau posisi Seperti ini Ini adalah Emitternya Ini basis Ini kolektor Ini tadi Saya ukur Kalau basis Ke emitternya Tidak masalah Ntar Saya akan coba Pasang tripod ya Biar agak Lebih mudah Oke Kita akan Cobakan Ini bila Kelihatan terang ya Lighting Wuh Bukan sebanyak Transistor Ini yang jebok Saya akan Tunjukkan Ini kaki Emitter ini basis Budinya kolektor Tidak Tidak Ya Bolak-balik Tidak Shot Tapi ketika Saya emitter Ke kolektor Shot Ya terlihat ya Saya balik Shot Ya emitter Ke kolektor Shot Kita contohkan Transistor yang baru Ini ya Baru Ini emitter Kolektor Tidak Shot Ini kalau yang Bagus ya Jadi Dipastikan Transistor ini Di bawah Ya Ketika kita ganti Semuanya Sekarang Kalau kita Nyalakan Buka dulu Saya lepas Jadi sekarang Kalau kita Nyalakan Nah Sudah Sembuh Lagi ya Power supply Tadinya Tidak Bisa Bergerak Posisinya Posisi mentok Ini masih Ketahan 16V Jadi posisinya Posisi mentok 25V Sekarang Sudah bisa Kita atur Demikian Kira-kira Share saya Memperbaiki power supply Untuk kebutuhan Radio komunikasi Mudah-mudahan Bisa Menjadi referensi Buat Anda Yang mengalami Hal serupa Kita bongkar Sendiri Kita soldi sendiri Ya Terima kasih Sampai jumpa Di video saya yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa